Pemirsa seorang kakek berusia 62 tahun di Kecamatan Jawa Selatan, Kabupaten Sambas ditangkap polisi lantaran diduga telah mencabuli anak di bawah umur pada akhir tahun 2022 kemarin. Menurut informasi korban yang dicabuli sang kakek sebanyak dua orang. Inilah KH yang hanya bisa tertunduk malu dan lesu. Saat digiring anggota unit reskrim Polsek Jawa Selatan, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. KH ditangkap di kediamannya pada Kamis lalu, lantaran diduga melakukan perbuatan cabul terhadap dua anak di bawah umur yang baru berusia 9 tahun di desa Sarilaba'a, Kecamatan Jawa Selatan. Aksi pelaku terungkap setelah orang tua korban yang melihat sang anak merasa trauma dan ketakutan setelah aksi yang dilakukan pelaku. Setelah menanyakan kepada korban, akhirnya korban mengaku telah dilecehkan oleh pelaku yang sudah berusia 62 tahun ini. Dari keterangan pelaku kepada polisi, pelaku sempat mengancam korban, usai melancarkan aksi pelecehannya, agar korban tidak memberitahukan kepada orang tuanya. Geram dengan perbuatan pelaku, pihak keluarga langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Mapolsek Jawa Selatan. Bahwa benar kami, Polsek Jawa Selatan, saat ini sedang menangani kasus tindak pidana pencabulan, di mana kasus ini berawal di akhir bulan Desember tahun 2022. Kami mendapat informasi ataupun pengaduan dari masyarakat terkait peristiwa pencabulan yang terjadi di desa Sarilaba'a terhadap anak di bawah umur. Kemudian kita lakukan penyelidikan, dan setelah kita mendapatkan alat dukti yang cukup, pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2003, kita tingkatkan ke penyelidikan dengan pelaku seorang laki-laki berinisial K, umur kurang lebih sekitar 62 tahun. Kemudian kemarin pada hari Kamis, sekitar jam 5 sore, pelaku berhasil kita tangkap, kita amankan di tempat kediamannya, dan tanpa perlawanan. Saat ini pelaku kita amankan di Polsek Jawa Selatan untuk proses lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku harus mendekam di sel tahanan Polsek Jawa Selatan, dan dijerat dengan undang-undang tentang perlindungan anak. Dengan ancaman di atas 10 tahun penjara, korban kini masih dilakukan perawatan intensif lantaran mengalami trauma healing. Dari Sambas, Kalimantan Barat, UUN Junior Ainyus melaporkan. Tunggu-tunggu, Tunggu, Tunggu.